Intro Ini saya melihat ada beberapa bangunan tembok yang cukup memprihatinkan Yang mana tembok ini juga sedikit kelihatan miring Yang dikhawatirkan apabila roboh ini akan menjadi makan korban Terutama kepada tetangga dekat Nah hal ini saya mencoba untuk mengklarifikasi informasi yang sebenarnya Pak Johnny, sedengar informasi ini kan ada beberapa hal yang cukup menarik ya Informasi masyarakat bahwa disini ada tembok yang sedikit agak kelihatannya memprihatinkan Yang bisa membahayakan tembok Nah ternyata ini punya Anda di sampingnya Nah apa benar ini rumah Anda di samping tembok ini Pak? Oh betul Pak topik ini Ini rumah saya dan ini tembok dari PT Buananusantara Yang sekarang beralih nama PT Kahayan Abadi ya Nah putra Kahayan Abadi Nah untuk tembok ini yang di depan itu tingginya 4,5 meter Dan kalau kita menyurus ke belakang itu yang di bagian belakang itu Tingginya 6 meter dan tembok-tembok Ini memang saya sangat memprihatinkan sekali Yang akan Kelihatannya yang kita takutkan itu berakibat Roboh ya Nah jadi gini Pak Joni Saya lihat informasi yang didapatkan juga disini Apakah termasuk tembok ini tanah samping atau apa? Informasi selintingan katanya punya tanah samping atau bagaimana? Nah kalau memang menurut peraturan yang dulu diukur oleh orang Tanah ini lebarnya 34 Dan setelah apa itu dijadikan setidak Sebenarnya tanah ini tinggal 32 depannya Dan yang di belakang itu 35 Jadi kalau untuk depan ini atau termakan ya sekitar 2 meter Oh 2 meter tanah samping Tapi itu berdasarkan surat SKT atau hak milik Bang? Surat dasar suratnya yang menjadi kerang keacuan yang Abang ketahui Nah sebenarnya sih ini kan jalan sebenarnya memang aturan dari pemerintah Apabila ada pembunyi di belakang maka ini harus ada diberikan jalan Oh ada restan gitu ya Ada restannya Tapi ini sama Itu buahnya Dibicu tembok Bicu kan tanah dia sendiri gitu? Ya bukan Jadi itu juga termakan dari tanah jalan ini Pak Oh Ya yang harus disediakan untuk jalan Sejogianya tanah dia berapa lebarnya Bang? Sejogianya tanah dia bagian depan ini cuma 32 Pak Sedangkan luas tanah yang ini adalah 34 Pak Oh Yang depan ini 34 Nah tapi hak milik dia sebenarnya 32 Untuk yang di depan ini Oh Jadi 2 meter termakan gitu ya Ya 2 meter termakan Nah Pak saya dengan saya melihat sekilas dari surat di kecamatan ada itu Itu surat apa itu Bang? Sebenarnya itu surat pemberitahuan Pak Itu judulnya surat pemberitahuan kepada PT Buanda Nusantara Untuk Apa itu memberikan teguran untuk merobah Keliatannya itu untuk merobah apa itu? Teguran itu jelas sekali kok Pak Bahwa pagar ketinggiannya melebihi ketinggian yang tertuang dalam peraturan daerah Terus juga harus renggang 3 meter Untuk penyediaan di jalan kepada warga yang di belakang Juga temboknya ada yang sebagian sudah retak-retak Pak Dan dinding temboknya itu juga ada yang tondong Pak Oh itu yang mengkhawatirkan gitu? Ya betul itu yang mengkhawatirkan Pak Oke Bang siapa? Ini apa nih Bang? Ini tanggapan dan hasil cek lapangan atas laporan warga Ini camat berarti camat mana? Oh arsel ya? Camat arus selatan Oh iya iya Bang Oke siap Bang Oh jadi Ini ya Ini ya Terima kasih.